Kita tunggu konfirmasi entry Pertama kalian perlu riset Ini kita tunggu konfirmasi entry di dalam momentum apa Contohkan gini, kalau kalian entry pada area SNR Atau SND Area pullback pada SBR Misalnya SBR Or RBS Resistance become support Terus pakai tekniknya yang harus saya ajarin apa Bisa pakai teknik BPE Contoh gini Contoh seperti ini Lalu ketika aku anggap SNR Aku anggap SNR Contoh Ini perlu teman-teman pahamin Ketika kalian mau ambil entry Contohkan SNR Ketika kalian mau ambil posisi entry pada area SNR Dan kalian lihat time frame nya Pertama kalian perlu pahamin time frame nya Oke Guys guys Udah lah Tidak perlu bahas SMC Tidak perlu diladenin Kalian fokus aja Biarkan aja Ya Biarkan saja Sebaik-baiknya kita Pasti akan ada orang yang tidak suka Jadi yaudah Biarkan saja ya Kalian fokus aja Nah Kita lanjut Konfirmasi pada SNR entry Nah Gue kick aja nih Taruh sebentar Oke Done Sudah done Sudah 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 aku kick Move Move Lupakan yang seperti itu Ayo Kembali fokus Kembali fokus Oke Kita cari Konfirmasi entry Pada Kita coba contoh ya Pada SNR Alright Konfirmasi entry Pada area SNR Oke Kalau konfirmasi entry Pada area SNR Kalian tuh harus Konsisten guys Pertama Konsisten Ya Konsisten untuk apa Ketika kalian Mau ambil entry Pada area SNR Oh Konfirmasinya seperti apa sih Arsya Kalau gue Entry pada area SNR Kalau kalian Menunjuk Konfirmasinya Satu Main pada Tem Tem Frame Yang kedua Candle Konfirmasi Dua ini cukup Kenapa dua ini cukup Oke Contoh gini ya Kamu pakai H4 Time Frame Kamu pakai Entry H4 Time Frame Ketika zona Bergerak Seperti ini Bergerak pada area Oh dia ternyata Sudah naik 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 Break Frame Bang Iya Anggapan sama Ada pokok time frame lah Oke Nah ini lihat Ini kalian mau entry pada SNR Oh dia ternyata Break nih Break out Seperti ini Kalau break out Seperti ini Kalian jangan ambil lagi Jangan ambil lagi Oh tapi lihat Arsya Dia turun lagi Memang ini seramnya gold Ya inilah seramnya gold Kalau seperti ini Kita turunkan time frame Misalkan kalian mau turunkan risk ratio Satu jam Contoh kayak gini Satu jam Time frame nya Ini ada satu zoning resisten Dimana resisten ini Adalah supply zone Ada apa Rally base drop Disini terbuat apa Rally base drop Disini ada Drop base drop Sorry Ada drop base drop Rally base rally Dipatahkan Tetapi adanya drop base drop Maka ini adalah zoning supply Ini adalah zone supply Tapi lihat Kalian pasti sering gagal Terjadinya kegagalan Kalau kalian lihat kayak gini Terlihat kan Ada dia membuat kenaikan Dia break sedikit Dia naik lagi Nah ini memang risk nya cukup besar Karena ini bisa menjadikan kalian kegagalan Seperti ini Lihat Oh iya dia break lagi Dia masuk lagi Nah candle Satu jam Yang ini Adalah konfirmasinya Karena apa Setelah dia break out ke atas Dia pull back balik Dia break out trend lane Nah disini kan ada trend Nah jadi kalian harus melihat Satu situasi Secara full Ada resisten Ada trend Dia break out Jadi seluruhnya kalian lihat Jadi gini Entry nya harus kalian melihat Seluruh konfirmasi Jangan tiba-tiba tekan sell Setelah turun Nah tapi kalian harus lihat Cerna baik-baik Apa yang terjadi Di setiap momennya Time frame ini Nah oke Contoh Oh dia naik Dia break balik Dia terjadi engulfing Ini garisnya seperti ini Benar tidak Kalau kalian ragu Ganti ke line chart Ganti ke line chart Seperti ini Di line chart Kalian bisa lihat Disini Ada support zone Coba sorry Nah disini Ada support zone Oh dia break H1 time frame Dia break H1 time frame Berarti entry nya Di angka berapa bang Kalian entry sesuai Time frame nya Kalian entry sesuai Time frame nya Coba contoh gini Ya Aku kasih tau Entry yang gampang ya Simple Ketika kalian melihat Ada terjadinya Uptrend Lalu dia break out Resisten Dia break out Resisten nih Dengerin Dia break out Resisten Oh iya dia break Bang Tetapi dia turun lagi nih H1 close Oh support nya Dia break lagi Cari lagi Konfirmasi lagi Oh ini adalah Uptrend Ya Ada uptrend sedikit Ya Trend itu Pasti banyak Guys lihat Disini terjadi Bullish flag Terjadi turun Naik Turun Naik Turun Naik Biasanya momentum ini Scalping Scalper Scalper pakai Ya Scalper Scalper pakai Oh disini Ada konfirmasi Engulfing Engulfing Ada konfirmasi Engulfing Disini ketika Break out Area support ini Low risk nya Untuk kalian entry Nah itu cari Moment entry Seperti itu Jadi continue Penurunan trend Jadi Kalian bisa ambil entry Dimana Area support nya Oke Disini Area support nya Ini apa Ini bule Alright Sampai sini Teman teman paham Ambil entry disini SL nya dimana Arsya Kalau disini 81 Entry nya SL nya Di garis ini Entry nya Di area Last resistance Yang dia masuk kembali Ya Dia masuk kembali Ini untuk kalian entry Jadi gini loh Simple gini Oh ini ada uptrend Oh dia resisten Break out Break out Dia break lagi Ada satu Engulfing Beris engulfing Beris engulfing Liat Shadow body Dia telan Artinya apa Ini penurunan Yang sangat kuat Ini kan aku Kasih sell Kalau gak salah Di momen ini Aku sempat kasih sell Kalau gak salah Pas live Dia break out Dia lanjut turun Dia lanjut turun Ambil lah TP TP nya Bisa ambil Support 1 Ini TP kalian guys Dominant seller ya bang Betul Ini ada dominan seller Sangat kuat GPP Japanin Kemarin aku juga ambil Momentum entry Seperti ini Seperti yang aku ajarkan Saat ini ke kalian Nah Ini Support Support Ini TP Ini support Bukan Arsha Bukan Ini di main zone Ya Ini di main zone Liat Rally base rally Rally base rally Ini adalah di main zone Abang Disini resisten become Support Ini di main zone Jadi TP nya dimana Arsha TP nya disini Ingat Balik lagi Hukum SNR Ketika resisten dia break Maka area yang dia tuju apa Support Ketika dia support dia break Maka dia akan tuju apa Support Selanjutnya Oke Satu pemikiran kita semua Rally base rally itu gimana Penerusan bulis Ya candle Rally base rally Candle Candle kenaikan Candle penurunan Candle kenaikan Nah itulah rally base rally Oke Itulah maksudnya rally Base rally Nah Untuk pemahaman ini Mencari titik entry Mencari titik SLTP Paham? Insya Allah paham saat ini Kalian paham tidak? Aku ulang kah? Oke Cara entry Konfirmasinya Resisten Break Muncul Beris Engulfing Trend bulis Break Act Support Break Nah Ini Konfirmasinya Lihat Resisten Break out Dia break out Kembali Dia break out Kembali Dia buat apa Beris Engulfing Beris Engulfing Lalu apa Trend bulis Dia break out Bulis trend Dia break out Lihat Support break Nah disini ada support Kalian nandainnya Seperti apa Ganti lah Klient chart Nah ini terlihat Ada support Nah makanya kita bisa Masuk lagi Nah Untuk masuknya Kalian bisa ambil Sampai zona support Ya Kalau kalian mau Low risk Ambil di support Disini kan 18 82 SL disini 18 86 Berarti apa 50 Pips 50 Pips Kalau biar jantung Kalian tidak Deg-degan Cobalah akun Send dulu Profit-profit 3000 Goceng Gak apa-apa Tapi apa Kalian coba Pelajari dulu Pelan-pelan Ya Oke Ini contoh Di zona terakhirlah Ya terakhir kan Ini untuk mapping Besok Bung Si Bung ini Mau dapat Mappingan gratis Tapi Gak mau sabar Resisten yang ditembus Kirain nyari Resisten baru Dia ternyata tidak Nah Ini namanya spike guys Lihat Ini terlihat Resisten dia Break out Tetapi Sebenarnya Teman-teman Perlu pahamin Disini terjadinya apa Bentuk Structure Bullish Ya Bentuk Structure Bullish Bullish engulfing Juga ada ya bang Ya betul Ada dua guys Jadi ada Bullish engulfing Ada Berish engulfing Jadi kalau Berish engulfing Itu adalah Konfirmasi Dominant seller Atau untuk Kita sell Kalau Konfirmasi Untuk Kenaikan Ya atau Bullish Trend Jadi Itu adalah Konfirmasi Untuk Kita Entry Seperti itu Bisa Bisa aja Bang kebelet Lambo gue Buset gue aja Belum kebeli Bang Arsa Mending Skelping Atau Masukan bang Arsa Tergantung guys Kamu lihat Zoning ini Seperti apa Kalau yang kita Lihat zoningnya Cuman H1 Nah itulah Jadinya H1 aja Kita ambil Secukupnya Kalau kamu Pakainya H4 Kamu Pakainya Daili Itu oke Setupnya Bogus Timeframe Berapa bang Gini Kalau aku Sering buat Setup Ya Arsa Gini Arsa Buat Setup Mulai Daily Dan S4 Timeframe Kenapa Arsa Buatnya Seperti ini Karena backtest Yang terjadi Selama Beberapa tahun Terakhir Arsa selalu Pakai Di Daily Dan S4 Timeframe Untuk Memulai Trading Harian Jadi Buat Setup Harian Kita Mulainya Dengan Daily Dan S4 Timeframe Kalau Untuk Long Swing Kita Lihat Hari Minggu Secara Minggu Kedepan Oh Trennya Seperti Apa Trennya Sedang Beris Trennya Sedang Bullis Kita Ikuti Tren Tren Yang Besar Oke Seperti Itu Oke Aku Mau Info Juga Untuk Teman Teman Yang Belum Join Di Channel Arsa Jangan Lupa Join Di Channel Arsa Channel Arsa Invest Dana Titip Titip Dana Vip Berbayar Itu Tidak Ada Teman Teman Bisa Join Secara Gratis Disini Oke Lanjut Nah Ini Timeframe Arsa Sampai Sini Paham Arsa Kenapa Pakai Di Daily Dan Hesford Timeframe Karena Di Daily Dan Hesford Timeframe Itu Area SNR Lebih Strong Titip B Kalau Crypto Beda BTC Agak Beda Sebenarnya BTC Itu Coin Yang Berbeda Bang Cara Join Gimana Klik Link Di BIO Aja Bang Klik Link Di BIO Itu Channel Aku Oke Bang Market Masih Tutup Masih Oke Nah Seperti Itu Azan Sebentar Sebentar Ya Azan Azan Ini Aku Lihat Banyak Yang Baru Mulai Trading Ya Pertama Gini Ya Pertama Gini Gimana Caranya Gue Mau Mulai Trading Masih Baru Ingat Visi Misi Gue Ya Dibuat Channel Untuk Kalian Apa Untuk Orang Orang Yang Baru Mulai Trading Kita Kita Sama Sama Trading Barang Barang Yuk Mulai Dari Nol Mulai Dari Pemahaman Yang Tidak Baru Yang Masih Misalkan Dana Gue Tidak Terlalu Besar Oke Kalian Karena Apa Kalian Mulailah Dari Hal Yang Kecil Dulu Ya Hal Yang Logis Mulai Dari Kecil 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 Anggap Kalian Sekarang Modal 200.000 Pakailah Akun Sen Dulu Keterbatasan Dana Itu Pasti Karena Pak Ini Trading Ini Kan Belum Banyak Orang Yang Memahami Ya Anggaplah Kita Baru New Di Dunia Trading Kalian Modal 200.000 Atau 400.000 Pakailah Akun Sen Ya Akun Sen Itu Kalau Kalian Modal 40 Dollar Nanti Akan Dapat Itu 4000 Dollar Jadi Apa Saldo Kalian Itu Besar Nah Mulailah Dari Situ Dulu Ya Pertama Kalian Start Carilah Akun Sen Nah Di Akun Sen Kalian Trading Nah Kecil Kecil Dulu Open Kecil Kecil Dulu Trading Kecil Kecil Dulu Agar Apa Agar Nanti Kalian Bisa Melihat Step By Step Kedepannya Oh Ini Ada Ini Kesalahannya Oh Ini Kesalahannya Oh Cara Trading Harusnya Gue Kayak Gini Kayak Gini Ya Oh Untung Gue Mulai Dari Hal Yang Kecil Kalau Gue Mulai Dari Yang Kecil Berarti Apa Gue Masih Punya Saving Money Untuk Apa Untuk Gue Ulang Ulang Untuk Gue Maju Lagi Pelan Pelan Nah Jangan Berpikir Karena Banyak Orang Jangan Lihat Makanya Gue Males Untuk Flexing Atau Tunjuk Withdraw Karena Apa Orang Orang Dia Cepet Banget Gue Ikut Dia Full Margin Jangan Jangan Seperti Itu Karena Pengalaman Mereka Pasti Sudah Banyak Mereka Pun Sudah Los Besar Untuk Sampai Step Saat Ini Nah Kalian Mulailah Dari Yang Kecil Oh Gue Dapat 5.000 Sehari Dapat 10.000 Sehari Dapat 20.000 Mulailah Seperti Itu Jangan Berfikiran Langsung Mau Besar Bum Tidak Ada Yang Namanya Kaya Instant Itu Tidak Ada Everything Is Bullshit Kalau Ada Orang Yang Bikin Kalian Kaya Secara Instant Itu Tidak Ada Ya Gue Jelasin Kalau Kalian Main Forex Saat Ini Untuk Cepat Kaya Mendingan Jangan Mendingan Jangan Mendingan Kalian Fokus Kerja Ya Fokus Kerja Memperkaya Bos Silahkan Fokus Seperti Itu Tapi Kalau Kalian Merintis Bisnis Pelan Yoke Di Forex Seperti Itu Oke Paham Ambil Sekarang Gini Kalian Punya Gaji UMR Berapa Kalian Dibayar Aku Itu Cuma 150.000 Kalian Dapat Gaji Ya Dari Gaji Gimana Caranya Gue Bisa Dapat Hal Yang Sama Seperti Itu Ya Ya Pelan 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 Kalau Kalian Ingin Cepet Kaya Cepet Kaya Pasti Kalian Harus Akan Habis Ya Akan Habis Jadi Jangan Seperti Itu Pelan Pelan Aja Trading Itu Pelan Pelan Oke Kalau Mipun Tidak Ada yang Instant Kalian Perlu Masak Ya Kalian Perlu Rebus Segala Macem Nah Seperti Itu Alright Kita Lanjut Kita Lanjut Kepada Zoning Kepada Zoning Yang Ingin Kita Pelajari Oke Ini Udah Temen Temen Udah Paham Belum Oke Aku Pun Pakai Kosen Kalian Pakai Aja Sain Aku Sain Itu Ada Beberapa Banyak Account Saran Broker Pakai Sain Banyak Saya Pernah Lucu Lucu Kenapa Oke Paham Nah BPN3 Kalian Sudah Paham Belum Dengan Cara Teknik Arsya BPN3 Adalah Breakout Pullback Entry Nah BPN3 Ini Ada Konfirmasi Yang Perlu Teman Teman Pahamin BPN3 Ada Hal Yang Perlu Teman Teman Pahamin BPN3 Ini Apa Si Arsya BPN3 Breakout Pullback Entry Dimana Entry Pada Zone Yang Sudah Break Dan Pullback Di Areanya Ini Dia Respec Pada SNR SND Oke This is Theory Ya Teorinya Seperti Ini Kalau Konfirmasinya Seperti Apa Aku Gambarkan Sebentar Ini Akan Banyak Konfirmasi Contoh Disini Sebentar Nah Ini Ini Adalah Support Sebentar Aku tulis Tulis Ini Astaga Resist Resisten Resisten Eh EN3 Ini Juga Termasuk Dari Market Structure Beris Nah Oke Ini Adalah Ini Adalah Contoh BPN3 BPN3 Kalau kita Pending Order Resikonya Gimana Jangan Pending Order Karena Apa Untuk Kita Masuk Pada BPN3 Ketika Kalian Melihat Area Support Oke Dia Breakout Ya Dia Breakout Resisten Ya Pokoknya Gimana Tulisannya Ini Resisten Ya Artinya Pengertiannya Resisten Ini Support Dia Breakout Nah Ini Adalah Ketika Dia Pullback Ya Ketika Dia Pullback Maka Dia Ini Adalah Zoning Entry Kita Ya Inilah Zoning Entry Kita Untuk Area BPN3 Ada Support Breakout Pullback Ini Entry Zoning Nah Kalau Kelihat Ini Adalah Market Structure Beris Juga Disini Ada Lower Low Dia Break Dia Create Lower Low Ini Pullback Ini Jadi Lower High Untuk Apa Kita Sell Disini Untuk Kita 7 Next Lower Low Nah Konfirmasinya Apa Satu Rejection Ya Yang Kedua Beris Engulfing Ya Nah Ini Konfirmasinya Ya Ini Konfirmasinya Kalau disini Oh Terlihat Bodinya Sudah Keluar Area Support Maka Ini Tidak Bagus Untuk Kalian Entry Tunggu Konfirmasi Lagi Dia Masuk Kembali Artian Apa Apakah Terjadinya Disini False Breakout Ya Disini False Breakout Ketika Ada False Breakout Maka Kita Tunggu Nah Ada Zoning Seperti Ini Yang Bisa Kita Tunggu Guys Mana Oke Kemarin Arsa Sudah Kasih Zoning Sebenernya Ini H1 Sebentar Arsa Kasih H4 Sebentar Ya Ini Contoh Sebentar Oke Kalau Kalian Kemarin Melihat Mapping Arsa Ini Adalah Contoh Dari Dimana Kita Entry Area BPE Maksudnya Gimana Arsa Gini Aku Hapus Ya Oke Ini Sesuai Dengan Apa Yang Aku Gambar Aku Ada Mapping Kalian Bisa Scroll Di Group Nah Ini Ada Zoning Oke Kita Dikte Kembali Satu Satu Kita Masuk Ke Dalam Candle Support Ini Adalah Konfirmasi Breakout Ya Sering Falsa Breakout Nah Gini Kalian Jangan Panik Nah Gini Kalian Jangan Panik Ketika Kalian Melihat Has4 Time Frame Ini Kalian Melihat Has4 Time Frame Ini Candle Sedang Disini Oh Dia Sudah Keluar 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 Nah Disini Sebenernya Kalian Hanya Tunggu Makanya Mainkan Time Frame Misalkan Disini Closing Jam 4 Ya Mendingan Disini Jam Mendingan Jual Gorengan Guys Barangnya Ada Pelakunya Jelas Memang Ini Tidak Jelas Hmm Nah Ini Bodoh Ini Boca Bodoh Ini Namanya Bentar Arsa Malas Dengan Boca Bodoh Seperti Itu Oke Kita lanjut Disini Ada Support Ya Disini Ada Support Oh Ini Ada Konfirmasi Breakout Kalian Mainan Di S4 Kalian Lihat Ini S4 Time Frame S4 Time Frame Ketika Dia Masih Ada Disini Dan Belum Breakout Kalian Jangan Panik Nah Makanya Gini Waktu Kemarin Arsa Kasih Dua Area Konfirmasi B PE Dan Entry Ya Dimana Ketika Kalian Melihat Oh Ini Kan S4 Time Frame Arsa Sering Bilang Ini Close Candle Jam 5 Sekarang Masih Jam 3 Gue Ngapain Kalian Tunggu Sampai Waktunya Candle Tutup Jadi Kalian Perlu Sabar Makanya Gue Sering Bilang 80% Kalian Sabar 20% Kalian Entry Kalian Entry Makan Kalian Tunggu Oh Ini Ada Support Breakout Gue Tunggu Dia Pullback Lihat Disini Ada Bullish Ada Bearish Flag Siapa Tau Ini Jadi Compression Buat Pullback Tetapi Tidak Bullish Bearish Flag Ini Sudah Breakout Duluan Ini Inilah Contoh BP Entry Support Become Resistant Untuk Kita Entry Oke Konfirmasinya Apa Tunggu Timeframe Ini Tutup Candle Jadi Kalian Butuh Sabar Kalau Misalkan Kalian Sudah Entry Jam 1 Candle Tutup Jam 4 Masih Lama Masih Sangat Lama Jadi Itu Aku Bilang Kalian Butuh Sabar Disini Ada Support Ada Konfirmasi Breakout Dan Ini Namanya Zones SBR Apa itu SBR Support Become Resistant Ini Oke Konfirmasinya Apa Konfirmasinya Apa Arsyah Konfirmasi Satu Ada Candle Ada Candle Beris Eng Galving Ada Beris Eng Galving Support Become Resistant Apa Si Support Become Resistant Iya Emang Salah Tulis Support Become Resistant Betul 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 Cok Oke Sue Emang Satu Candle Enggolving Yang kedua Area Itu Tidak Breakout Resistant Bang Iya Allah Enggolving Biar Cepet Aja Sih Namanya Bahasa Inggris Gini Oke Nah Ini Maksud Dari SBR Zone Cara Entry BP Entry Oke Nah Ini Zona Satu Zona Lainnya Yang mana Arsyah Disini Ada Zoning Juga Kemarin Arsyah Juga Sudah Bilang Zoning Apa Ini Oke Ini Zoning Apa Teman Teman Masih pada Ingat Ini zoning Apa Guys Ini Apa Zoning Supply Ada Zon Supply Disitu Ada Drop Base Drop Nah Ini 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 Satu Satu Hal Yang Simple Untuk Kalian Ambil Momentum Entry Bisa Diambil Disupply Oh Ini High Risk Ini Medium Risk Lalu Zona Yang Lain Mana Asya Nah Ini Zoning Yang Lain Ada Juga Zoning Di Atas Bang Ini Juga Bisa Jadi Zoning Ini Juga Ada Zoning Ya Ini Pun Juga Ada Zoning Untuk Beris Engulfing Bisa Tersebut Beris Engulfing Tersebut Panjang Bang Untuk Beris Engulfing Ya Kalau Kalian Bicara Gini Bicara Engulfing Bentar Gue Tambahin Bicara Engulfing Untuk Konfirmasi Ini Untuk Konfirmasi Ini Arsa Tambahin Bicara Engulfing Nah Bicara Engulfing Ketika Ada Candle Satu Candle Seperti Ini Sebentar Ini Butuh Waktu Arsa Warna Nah Ini Adalah Momentum Beris Engulfing Ini Contoh Gambar Tentang Beris Engulfing Ada Contoh Gambar Beris Engulfing Ketika Dia Muncul Seperti Ini Dia Telan Shadow Dia Telan Body Artinya Past Strong Seller Sudah Masuk Misalkan Disini Ada Tambahan Drop Base Drop Tetapi Ini Jadinya Zonanya Supply Ketika Kenaikannya Membuat Kenaikan Seperti Ini Kita Cari Contoh Kita Cari Contoh Gini Dia Naik Naik Muncul Satu Candle Muncul Satu Candle Maka Ini Sebenarnya Disebut Beris Engulfing Ini Beris Engulfing Ditambah Apa Konfirmasi Kalian Sebenarnya Kalian Entry Sendiri Pun Gampang Entry Sendiri Pun Simple Ketika Gini Oh Ini Resisten Ini Resisten Oh Ini Muncul Beris Engulfing Ah Gue Bisa Sell Bisa Lihat Penurun Ingat Hukum SNR Ketika Resisten Dia Breakout Maka Dia Akan Tujuh Support Mana Ketika Ketika Dia Bikin Kenaikan Kan Disini Berawalnya Dia Bikin Kenaikan Dia Naik Lalu Dia Turun Pemberhentian Pertama Disini Inilah TP Satunya Kalian Lihat Si Dia Sampai TP Jadi Gini Simple Kalian Trading Kembalilah Hal-hal Yang Simple Teknik S&R S&D Oh Resisten Resisten Dia Sudah Breakout Kalian Tunggu Biarkan Dulu Oh Dia Sudah Breakout Biarkan Dia Create Resisten Yang Baru Ketika Oh Ternyata Resisten Yang Dibreak Lagi Ketika Resisten Dia Breakout Kembali Maka Ambil Posisi Sell Karena Apa Disini Masuk Dominant Seller Lihat Disini Ini Zoning Dia Breakout Ini Resisten Dia Breakout Terlihat Nggak Terlihat Dia Breakout Nah Oke Dia Breakout Kalian Bisa Ambil Posisi Sell Sesimpel Ini Contohnya Sesimpel Ini Coba Backtest Hal Simple Yang Pernah Saya Ajarkan Selama Ini Ke Kalian Kalau Kalian Sudah Bisa Backtest Ratusan Backtest Jangan Backtest 10 Ketika Baru 10 Kali Backtest Oh Dia Udah Gagal Kamu Ganti Teknik Lain Jangan Jangan Seperti Itu Kalau Seperti Itu Kalian Tidak Menemukan Metode Yang Nyaman Untuk Kalian Gunakan Trading Setiap Harinya Jadi Pastikan Metode Yang Kalian Pakai Panjang Coba Kalian Lihat Ini Ketika Ada Trend Dia Sideways Ketika Ada Uptrend Dia Sideways Disini Kecil Sideways Dia Breakout Resisten Dia Breakout Disini Kita Lihat Resisten Tunggu Betul S4 Timeframe Resisten Dia Breakout Tunggu Sampai Dia Bikin New Resisten Ketika Candle Bergerak Naik Pastikan Dia Akan Turun Juga Rites Simple Gitu Gold Simple Gitu Ketika Dia Naik 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 Dia Akan Ada Pelemahan Ketika Dia Ada Beli Pasti Akan Jual Mari Kita Tunggu Moment Itu Aku Sering 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 Sabar Ya Kunci Setup Itu Subjait Kuncinya Di MM Yang Stabil Kawan Ya Memang Seperti Itu Kan Sering Aku Jelaskan Kamu Telat Bang Menurut BTC Oke Sampai Disini Pemahaman Sesimpel Ini Teman-teman Paham Tidak Contoh Sesimpel Ini Teman-teman Paham Tidak Apa kita Harus Belajar Ya Kamu Coba Nyamankan Satu Pair Dulu Gold Coba Coba Backtest Di Gold Gold Terus Ketika Gold Sudah Oh Kayaknya Di Gold Metode Ini Agak Riskan Nanti Itu Akan Ketemu Nanti Itu Akan Ketemu Ya Oh Ini Di Gold Kayaknya Pakai Ini Lebih Oke Contoh Seperti Ini Kalau Kalian Scalping Kalau Kalian Scalping Pun Oke Kalau Kalian Scalping Pun Oke Ketika Kalian Melihat Gini Hukum SNR Aku Selalu Bilang Pakailah Hukum SNR Ketika Resisten Simple Ketika Resisten Breakout Pasti Dia Akan Menuju Resisten Jadi Kalian Jadi Kalian Jangan Seakan Akan Oh Gue Mau Pakai Teknik Yang Sulit Sulit Namanya Biar Terlihat Keren Ya Ah Gue Pakai SMC Gue Pakai Elliot We Berapa Profitable Kalian Berapa Backtest Kalian Sampai Saat Ini Berapa Kalian Bisa Withdraw Kalian Sudah Beli Apa Kan Gitu Teknik Gue Sudah Menghasilkan Apa Ini Gitu Jadi Kalian Sebelum Satu Metode Tidak Tidak Menghasilkan Konsisten Jangan Ganti Dulu Oke Kalau Jadi Sesuatu Hal yang lucu Ketika SNR SND Kalian Tidak Paham Ya Hal yang basic Kalian Tidak Paham Kalian Mau Belajar Hal Yang Sulit Itu Seperti Kalian Apa Ya Aneh Aneh Menurut aku Hal yang simple Kalian Belum Pahami Tapi Kalian Udah Coba Belajar Yang Sulit Jangan Gitu Ya Jangan Seperti Itu Oke Oke Guys Ini Yang Belum Masuk Jangan Lupa Masuk Cukupkan Lain Sampai 11K Channel Arsya Disini Seperti Disini Banyak Feedback Teman Teman Arsya Tuh Lihat Ada Banyak Sekali Feedback Pake HP Ini Maka Tutupkan Bang Ya Tutup Makanya Kita Bikin Trading Three Of the Best Things These Three Of the Worst Things The Beaches The Breakfast Cafes Oke Oke Untuk Shedo Ini Adalah Area Body Ini Ada Body Shedo Gini Abang Saudara Saudari Yang Aku Cintai Ketika Kalian Mau Menandakan Support Disini Kan Ada Shedo Disini Ada Body Shedo Itu Area Yang Terkonfirmasi Body Adalah Area Yang Terkonfirmasi Shedo Adalah Area Rejection Rejection Masa Sih Ini Sudah Oke Belum Kenapa Sini HP Sudah Oke Belum Oke Paham Ya Gini Guys Abang Abang Untuk Menandakan Gini Untuk Menandakan Kalian Tidak perlu Gift Kalian Perlu Like Aja Amat Share Gap Untuk Untuk Menandakan Shedo Dan Body Simple Shedo Dan Body Body Area Terkonfirmasi Shedo Area Like Iya Panas Sampai Aing Oke AXR Nih Sampai Sampai Pus K B Terima kasih.